Bajingan, Alchemy Emperor Turtle, kamu telah merusak rencanaku. Saat aku keluar, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Suara jahat tiba-tiba muncul dari altar. Kemudian, murid Zuawan menyusut ketika dia menemukan bahwa kekuatan yang sangat menakutkan keluar dari altar. Ia langsung menembus api hitam, berniat meninggalkan jangkauan lilin kematian. Sayangnya, meskipun kekuatannya dahsyat, api hitam yang berubah dari 9.999 lilin kematian itu begitu menakutkan hingga secara paksa menghalangi kekuatan mengerikan itu. Zuawan kaget saat melihat pemandangan ini. Meskipun kekuatan di dalam altar terhalang oleh api hitam, itu masih belum cukup. Namun, bahkan melalui api hitam, Zuawan masih bisa merasakan teror dari kekuatan ini. Jika dia harus menghadapi kekuatan ini, Zuawan tahu bahwa dia pasti akan mati. Kekuatan mengerikan di altar berjuang dalam api hitam selama 10 napas penuh. Setelah mengetahui bahwa ia tidak dapat menembus api hitam, ia meraung dan mengebor kembali ke dalam altar. Sedikit lagi, sedikit lagi dan aku akan bisa keluar. Kaisar penyu alkimia dan kau, kultifator manusia, jika aku, Raja Luosha, punya kesempatan untuk keluar, kalian berdua akan mati mengenaskan. Suara sedih terus terdengar dari altar. Jelas sekali, Raja Luosha tidak mau menyerah. Zuawan duduk di tanah, lumpuh. Wajahnya sangat pucat. Menggunakan matahari pudar di laut dua kali telah menghabiskan terlalu banyak energinya. Setelah mengkonsumsi esensi langit berbintang surgawi, dia harus memulihkan diri dengan baik. Terlebih lagi, setelah altar disegel kembali, roh-roh jahat di sekitarnya juga bubar dan berkeliaran tanpa tujuan di lembah kematian. Altar ini adalah inti dari Deat Fali. Suawan tidak akan berada dalam bahaya di sini. Bagaimanapun, bahaya terbesar adalah Raja Luosha. Karena Raja Luosha telah disegel kembali dalam Deat Kendall, roh-roh jahat lainnya pasti tidak akan berani mendekati tempat ini. Oleh karena itu, tempat ini adalah yang paling aman. Suawan tinggal di sini selama tiga hari. Dengan menelan eliksir ilahi dan inti bintang alam surgawi, dia hampir pulih dari luka-lukanya. Suawan berdiri dan melihat sekeliling. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat kura-kura di sebelahnya dan bertanya, ku dengar lembah kematian penuh dengan bahaya, bahkan kultifator Void Sky Nine Steps akan mati di sana, tetapi mengapa aku tidak merasakan bahaya. Kura-kura itu berbaring di tanah dan berkata dengan acuh-ta'acuh, itu karena aku. Aku memberimu rute yang paling aman. Meskipun kamu kuat, tanpa rute yang aman ini, kamu pasti sudah mati. Rute teraman. Murid Suawan menyusut. Dia mengetahui rute aman yang disebutkan kura-kura, dan dia telah bekerja keras untuk mencapai tempat ini. Kalau saja bukan karena seni dewa ruang waktunya, dia pasti sudah dicabik-cabik oleh roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya. Sulit baginya untuk membayangkan jika dia bisa mencapai area inti Deat Vali jika dia menemui rute berbahaya lainnya yang disebutkan oleh kura-kura tersebut. Dan tahukah Anda, bahaya sebenarnya dari Deat Vali bukanlah roh-roh jahat ini, tapi neraka-neraka yang bisa dilihat di mana-mana di Deat Vali. Hel habis didistribusikan di sekitar Deat Vali, dan tidak muncul pada waktu yang tetap. Begitu jatuh ke neraka, bahkan seorang kultifator alam pencerahan kehidupan akan mati tanpa tempat pemakaman. Meskipun seorang kultifator alam pencerahan kehidupan mungkin bisa lolos dari bahaya, itu tetap saja bencana. Si kura-kura mencibir. Ketika Zuawan mendengar ini, dia semakin tersentuh. Sepertinya dia benar-benar memanfaatkan waktu ini. Jika bukan karena kura-kura ini, dia tidak akan mampu mencapai area inti Deat Vali. Raja Raksasa itu berkata bahwa kamu adalah kura-kura Pilkaisar, dan kamu tahu banyak tentang lembah kematian dan bahkan alam rahasia Pililahi. Apakah kamu memiliki hubungan dengan penguasa alam rahasia Pililahi? Tanya Zuawan dengan suara yang dalam. Dia tidak bertanya sebelumnya karena dia tidak percaya pada kura-kura ini. Lagi pula, hubungannya dengan kura-kura ini belum mencapai tingkat itu. Sekarang setelah dia dan kura-kura ini mengalami penyegelan Raja Raksasa pada saat yang sama, hubungan mereka menjadi jauh lebih dekat. Zuawan tahu bahwa sekarang adalah waktu terbaik untuk bertanya. Seperti yang diharapkan, kura-kura itu ragu-ragu, tetapi pada akhirnya, ia menganggup dan berkata, jika itu masalahnya, maka aku akan memberitahumu. Aku adalah Kaisar Pil Tortoise. Saat itu, aku mengikuti Tuanku, Kaisar Pil Fire, dan Kaisar Apipil adalah penguasa alam rahasia Pililahi ini. Dan Raja Raksasa dan Raja Raksasa ini diciptakan oleh Tuanku. Raksasa adalah produk evolusi roh jahat. Ada banyak roh jahat di lembah kematian, dan mereka biasanya saling membunuh. Pada akhirnya, roh jahat terkuat akan melakukannya berubah menjadi Raksasa. Tetapi Raja Raksasa adalah makhluk yang berbeda. Tuanku tidak menyangka bahwa monster seperti Raja Raksasa akan lahir. Meskipun Raja Raksasa tidak dapat membuktikan daunnya, kekuatannya telah mencapai puncak alam hidup dan mati. Dia jauh lebih kuat daripada kultifator alam hidup dan mati biasa. Lagipula, Raja Raksasa itu sombong dan tidak terkendali. Karena kekuatan Tuanku, Raja Raksasa tidak berani bertindak gegabuh. Kemudian, ketika Tuanku kembali ke alam rahasia ini dengan luka serius, Raja Raksasa memimpin pasukan Raksasa dan roh jahat untuk mengepung Tuanku. Pada akhirnya, Tuanku mengalahkannya dan menyegelnya di lembah kematian. Ketika Kaisar Kurakura Pil mengatakan hal ini, dia cukup emosional. Kaisar Pil api, Tuanmu juga ahli daun konfirmasi, kan? Dan apakah gurumu sudah jatuh? Tanya Zuawan ragu-ragu. Kurakura Pil Kaisar menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak yakin apakah Tuanku telah jatuh atau tidak. Setelah dia menyegel Raja Raksasa, keberadaannya tidak diketahui. Dia hanya meminta saya untuk menjaga alam rahasia Pil ilahi dan lembah kematian ini sebelumnya meninggalkan. Mata Zuawan berkedip. Dia sekali lagi memikirkan ahli konfirmasi daun yang terpotong-potong di tebing berlumuran darah. Entah itu kepala misterius di tebing berlumuran darah atau api Pil Kaisar, mereka semua adalah ahli konfirmasi daun dari zaman kuno, tetapi nasib mereka sangat menyedihkan. Mungkinkah sesuatu yang besar terjadi di era kuno itu, dan semua ahli konfirmasi daun menghilang karenanya? Apakah kamu tahu mengapa Tuanmu terluka? Dan mengapa kita belum melihat satupun ahli pengkonfirmasi daun di delapan wilayah surgawi? Seolah-olah mereka telah menghilang. Zuawan bertanya. Kura-kura Pil Kaisar menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada gunanya bertanya kepadaku. Aku baru memperoleh kesadaran di kemudian hari, jadi aku tidak tahu apa yang terjadi di era itu. Mengenai delapan wilayah surgawi yang kau sebutkan, aku pernah mendengarnya, tetapi aku ingat buruku mengatakan bahwa delapan wilayah surgawi itu tidak ada di era mereka. Delapan wilayah surgawi itu muncul kemudian. Zuawan mengerutkan kening. Tampaknya delapan surga memiliki rahasia yang lebih dalam, terutama mengenai pembangkit tenaga listrik konfirmasi daun. Hal ini menyebabkan Zuawan merenungkannya lebih dalam. Zuawan menghela nafas dalam hatinya. Dia tahu levelnya saat ini masih terlalu rendah. Begitu tingkat pengolahannya mencapai langit kekosongan sembilan langkah, dia akan bisa melakukan kontak dengan para penguasa delapan langit. Pada saat itu, dia akan dapat mempelajari rahasia delapan langit. Terlebih lagi, dia tahu bahwa meskipun para penguasa dari delapan alam surgawi berada di puncak delapan alam surgawi, tidak satupun dari mereka adalah ahli konfirmasi daun. Bahkan Sakyamuni dari alam natisifa bukanlah ahli konfirmasi daun. Paling-paling, dia berada di batas hidup dan mati. Selain itu, Zuawan bertanya-tanya apakah esensi pemecah surga dari delapan wilayah surgawi benar-benar esensi pemecah surga. 2392 Apakah kita akan kembali melalui jalan yang kita lalui tadi? Zuawan berdiri dan bertanya kepada Kaisar Penyu Alkimia. Jalan itu hanya bisa dimasuki, tidak bisa keluar, dan aku harus menemukan sesuatu. Bawalah aku ke sana. Kau tidak perlu curiga, karena tempat yang akan kubawa adalah tempat di mana pil hidup atau mati akan segera muncul, kata Kaisar Kura-Kura Alkimia. Mata Zuawan berbinar saat mendengar ini, dan dia berkata, Kalau begitu, kamu yang memimpin jalan. Aku akan mengantarmu ke sana. Kaisar Kura-Kura Alkimia menganggup dan hendak membimbing Zuawan ke lokasi pil hidup atau mati ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Apa yang salah? Zuawan tidak dapat menahan diri untuk bertanya ketika dia menyadari perubahan pada ekspresi Kaisar Penyu Alkimia. Ekspresi Alchemy Emperor Turtle menjadi serius. Ia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Seseorang menemukan jalan yang saya buka dan masuk. Zuawan terkejut. Sejak Zuawan dan Alchemy Emperor Turtle memasuki jalan setapak, pintu masuknya tertutup kabut hitam. Para pembudidaya biasa tidak dapat menemukannya sama sekali. Namun sekarang, Kaisar Penyu Alkimia secara langsung mengatakan bahwa seseorang telah memasuki jalan tersebut. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Siapa yang dapat melihat melalui kabut hitam? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita pergi atau menunggu orang itu muncul? Tanya Zuawan. Kaisar Penyu Alkimia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Aku meninggalkan bekas di jalan itu, jadi aku tahu ada seseorang yang memasukinya. Melihat jalan itu, sepertinya dia sangat familiar dengan jalan itu. Aku khawatir dia datang untuk mencarinya. Altar, mari kita tunggu di sini dulu. Zuawan tidak keberatan dengan saran Kaisar Penyu Alkimia. Setelah keduanya menemukan tempat tersembunyi, mereka menggunakan formasi pembatasan yang kuat untuk menyembunyikan tempat itu sepenuhnya. Zuawan juga menahan auranya. Setelah menunggu seperti ini selama dua jam, sesosok tubuh muncul di garis pandang Zuawan. Angka ini sangat membengkak. Jelas sekali, itu adalah pria gemuk. Pria gemuk itu berjingkat mendekati altar dan berjalan mengelilinginya. Dia mendecahkan lidahnya dengan takjub dan berkata, sebenarnya ada 9999 lilin kematian di sini. Cukup banyak. Ketika pria gendut itu tiba di utara altar, wajahnya terlihat sepenuhnya di hadapan Zuawan. Ketika Zuawan melihat wajah si gendut itu, dia terkejut. Dia tidak asing dengan si gendut itu. Bahkan, dia sangat mengenalnya. Apakah kamu kenal orang ini? Kura-kura Kaisar Pil memperhatikan ekspresi aneh Zuawan dan bertanya. Ya, saya pernah bertemu orang ini beberapa kali, kata Zuawan dengan ambigu. Kura-kura Raja Pil menganggup dan berkata, orang ini mampu menemukan jalan itu, jadi dia pasti luar biasa. Namun, sudah berapa kali kamu bertemu dengannya? Apakah kamu teman atau musuh? Zuawan mengusap dahinya dan berkata, kita bukan musuh atau teman. Aku tidak tahu hubungan macam apa yang kita miliki. Kura-kura Kaisar Pil melirik Zuawan dengan ekspresi yang sedikit tidak bisa berkata-kata. Setelah itu, ia melihat ke arah Mayuji yang berhenti di sebelah utara altar dan berkata, dari kelihatannya, dia tampaknya cukup akrab dengan lembah kematian. Mengapa dia datang ke altar? Zuawan menggelengkan kepalanya dan menatap Mayuji yang berhenti di luar segel altar. Sejujurnya, dia tidak tahu banyak tentang Mayuji. Ketika dia melepaskan Mayuji dari menara es, dia tidak mendapatkan informasi atau latar belakang apapun dari Mayuji. Mayuji meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan memunggungi Zuawan. Dia tampak sedang memikirkan sesuatu. Aku tidak menyangka akan ada segel di Deat Valley. Aku penasaran, apa yang ada di dalam segel itu. Biar aku coba memecahkannya. Mayuji bergumam pada dirinya sendiri. Suaranya tidak lembut, sehingga Zuawan dan Pil Emperor Turtle dapat mendengarnya dengan jelas. Kura-kura Kaisar Pil mencibir. 9.999 lilin kematian dipasang oleh tuannya, Kaisar Pil api. Bagaimana mungkin pria gemuk ini memiliki kemampuan untuk menghancurkan segel? Tentu saja, Mayuji secara alami tidak tahu bahwa Pil Emperor Turtle diam-diam menertawakannya. Tatapannya menjadi serius saat dia melambaikan lengan bajunya dan melepaskan beberapa bendera. Bendera susunan ini terbentang dan berkibar di atas altar. Mereka mulai berputar dengan cepat. Altar itu sudah dikelilingi oleh api hitam, membentuk perisai cahaya setengah bola berwarna hitam. Kelihatannya aneh dan ganjil. Bendera susunan itu berputar dengan cepat, dan segera setelah itu, ia melepaskan riak energi biru tua. Tiba-tiba ia keluar, dan meledak di sampul bundar api hitam. Wah! Api hitam yang menakutkan menyapu dan langsung berubah menjadi mulut besar. Itu benar-benar menelan bendera arrai di langit. Suhu api hitam sangat mengerikan. Saat api hitam menelan bendera susunan, api hitam yang menakutkan melelekannya menjadi ketiadaan. He he, bodoh sekali. Dalam kegelapan, kura-kura kaisar pil mencibir. Matanya penuh dengan kebanggaan. Mayuji menggelengkan kepalanya dan berkata dengan heran, sungguh menakutkan. Orang maha kuasa manakah yang memasang segel ini? Mengerikan sekali. Tidak ada gunanya bagiku untuk melanjutkan. Lebih baik tidak mencoba lagi. Mayuji mundur puluhan langkah dan menghindari api hitam. Dia melihat api hitam menakutkan di depannya dengan ngeri. Ayo kita lihat tempat lain. Lembah kematian ini benar-benar aneh. Sambil berbicara, Mayuji meninggalkan altar dan terbang ke arah lain. Tak lama kemudian, sosoknya menghilang. Setelah Mayuji pergi, Zuawan dan kura-kura kaisar pil keluar. Melihat ke arah kiri Mayuji, Zuawan bergumam dengan suara rendah. Orang ini sedikit mencurigakan. Apa yang mencurigakan tentang dia? Namun, sungguh tidak biasa dia bisa memasuki jalan itu. Hanya saja dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dia benar-benar mencoba menghancurkan pertahanan lilin kematian. Dia hanya mencari kematian. Kaisar penyupil mengejek. Zuawan sedikit mengernyit tetapi tidak tertawa. Sebaliknya, dia berulang kali memeriksa sekeliling altar. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang salah, dia merasa lega. Ayo kita pergi ke tempat di mana pil hidup dan mati berada. Kata Zuawan kepada Kura-Kura Kaisar Pil. Kura-Kura Kaisar Pil menganggup dan berkata, Sekarang, ikuti aku. Tidak lama setelah Zuawan dan Pil Emperor Turtle pergi, sesosok tubuh yang membengkak perlahan muncul dari tempat lain. Mayuji kembali ke altar dan melihat ke arah kiri Zuawan dan Pil Emperor Turtle. Dia menyipitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri, Zuawan ini benar-benar masalah besar. Kemana pun aku pergi, dia akan mengikuti. Lu Hao Tian itu tidak menginginkan anak ini tanpa alasan. Anak ini pasti memiliki sesuatu yang penting dalam dirinya. Jika saatnya tiba, aku harus menanyakannya. Setelah mengatakan itu, pandangan Mayuji tertuju pada altar lagi dan berkata sambil tersenyum, Pil Emperor Turtle benar-benar jenius. Meskipun kekuatannya tidak terlalu kuat, kemampuannya sangat luar biasa. Dia benar-benar dapat menciptakan makhluk jahat seperti itu, seperti Raja Raksasa. Ledakan. Tiba-tiba, energi hitam menyembur keluar dari altar di dalam api hitam dan berubah menjadi Kepala Ilusi. Siapa kamu? Apakah kamu baru saja membangunkanku? Kepala Ilusi ini adalah Raja Raksasa. Awalnya, Raja Raksasa sepenuhnya ditekan oleh 9999 lilin kematian dan jatuh ke dalam keadaan tidak sadarkan diri. 2393 Raja Raksasa, aku lihat kau sungguh-sungguh menginginkan kebebasanmu, bukan. Kamu sudah berada di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pasti sulit bagimu, kan? Mayuji tidak menjawab pertanyaan Raja Raksasa secara langsung. Sebaliknya, dia mengajukan pertanyaan lain. Raja Raksasa berkata dengan dingin, kamu bisa mencobanya. Kamu telah dipenjara di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan yang kamu lakukan hanyalah melontarkan komentar sarkastik. Mayuji tersenyum dan tidak mempermasalahkan nada bicara Raja Raksasa. Ia melanjutkan, aku akan memberimu kesempatan untuk keluar. Raja Raksasa tidak mempercayainya. Dia mencibir, ini adalah 9999 lilin kematian. Aku menghabiskan waktu bertahun-tahun dan hampir tidak berhasil menghilangkan satupun dari mereka. Pada akhirnya, lilin itu dihancurkan oleh kultifator manusia tercela dan Pil Emperor Turtle. Jika kau membiarkanku keluar, kedua orang itu pasti akan membunuh saya. Mayuji merentangkan tangannya dan tersenyum tipis. Tentu saja, aku tidak cukup kuat untuk menghancurkan segel ini, tapi kau bisa. Kau jauh lebih kuat dariku. Raja Raksasa mencibir tetapi tidak mengatakan apapun. Dia merasa lemah kembung di depannya ini mengutarakan omong kosong dan terlalu malas untuk menjawabnya. Haha, sepertinya kau tidak percaya padaku. Tapi tidak heran, kau menghabiskan begitu banyak waktu dan masih tidak melihat kelemahan segel itu. Kau hanya mencoba untuk menyingkirkan lilin kematian secara membabi buta. Kau pantas dihukum karena terjebak di sini. Zwa Wen tersenyum tipis. Hmm, kau benar-benar punya cara. Raja Raksasa tertarik. Mayuji tidak banyak bicara. Sebaliknya, dia melambaikan lengan bajunya dan segera mengeluarkan dua belas bendera susunan. Kedua belas bendera susunan yang dikeluarkannya kali ini benar-benar berbeda dari yang sebelumnya. Bendera-bendera itu sepenuhnya berwarna emas seperti matahari yang menyilaukan dan membakar. Bendera-bendera susunan itu setipis kertas emas, tetapi dipenuhi dengan cahaya yang tak tertahankan. Dua belas bendera tanduk emas. Raja Raksasa melihat kedua belas bendera yang berkilauan dengan heran dan bergumam pelan. Mayuji melambaikan lengan bajunya, dan segera, dua belas bendera susunan emas saling tumpang tindih. Energi emas menyembur keluar, menyatu menjadi aliran emas yang kuat yang jatuh dengan ganas, menghantam altar yang dipenuhi api hitam. Api hitam secara alami menolak tanpa hambatan. Namun, aliran emas itu begitu kuat sehingga benar-benar meledakkan celah kecil di api hitam. Kemudian, aliran emas dengan cepat memasuki api hitam melalui celah kecil. Aliran emas yang memasuki api hitam berubah menjadi dua belas bendera susunan lagi dan disisipkan ke dua belas arah di sekitar altar. Terserah padamu apakah kau bisa melarikan diri atau tidak. Hanya ini yang bisa kubantu. Semoga berhasil. Mayuji melirik altar di altar dan Raja Raksasa. He he, Pil Emperor Flame, aku yakin kamu tidak mengira segel yang kamu buat memiliki cacat sebesar itu. Setelah aku membuka segelnya, aku akan membunuh Pil Emperor Tortoise dan kultifator manusia itu, lalu aku akan menghancurkannya. Alam rahasia Pil Ilahi milikmu. Setelah itu, aku akan keluar dan membunuh semua garis keturunan kaisar Pil Api milikmu. Ini jurang neraka. Zuawan berdiri di depan sebuah lubang besar yang lebarnya ratusan meter. Dia melihat lubang besar di depannya dengan kaget. Lubang besar itu sangat dalam dan gelap. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka bisa melihat api hitam aneh menyala di kedalaman jurang. Zuawan sudah tidak asing lagi dengan aura api hitam. Itu adalah nyala lilin kematian. Itu adalah nyala api yang dipenuhi aura kematian. Ya, jurang neraka muncul tanpa pola apapun. Kamu harus mengantisipasi dan mengambil tindakan pencegahan terlebih dahulu. Jika tidak, kamu mungkin tidak tahu bagaimana kamu mati. Kura-kura kaisar Pil menggelengkan kepalanya dan berkata. Zuawan mengangguk. Di tengah perjalanan, sebuah lubang besar selebar ratusan meter tiba-tiba muncul di tanah yang awalnya datar. Untungnya, Pil Emperor Turtle bereaksi tepat waktu dan segera meminta Zuawan untuk menggunakan roda ruang waktu. Dalam sekejap, mereka meninggalkan area ratusan meter, yang memungkinkan Zuawan lolos dari bencana. Ketika lubang selebar ratusan meter itu pertama kali muncul, Zuawan tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Seluruh tubuhnya bergetar seolah-olah dia telah jatuh ke neraka. Jika bukan karena roda ruang waktu, Zuawan tidak akan bisa meninggalkan jurang neraka. Sekarang, Zuawan akhirnya tahu mengapa Deat Vali begitu berbahaya dan mengapa bahkan ahli Void Sky Nine Steps bisa mati di sini. Itu semua karena Abyss of Hell yang tidak dapat diprediksi. Untungnya, Pil Emperor Turtle sangat akrab dengan Deat Vali. Meskipun sulit baginya untuk mengetahui di mana jurang neraka akan muncul, hal itu dapat menentukan lokasi jurang neraka terlebih dahulu. Kemampuan memprediksi jurang neraka ini memberi Zuawan banyak perlindungan saat berjalan di lembah kematian. Di Deat Vali, tidak dapat dihindari untuk bertemu dengan roh-roh jahat lainnya. Namun, roh-roh jahat ini pada dasarnya tidak terorganisir dan tidak dikendalikan oleh Raja Raksasa seperti sebelumnya. Oleh karena itu, mereka tidak menjadi kendala besar bagi Zuawan. Di bawah bimbingan Kaisar Penyupil, Zuawan dengan cepat tiba di tepi timur lembah kematian. Pil hidup atau mati akan segera muncul di sini. Aku tidak tahu lokasi pastinya, tetapi saat pil hidup atau mati muncul, aku punya cara untuk membantumu mendapatkannya dengan lancar. Sekarang, mari kita tinggalkan lembah kematian terlebih dahulu. Kata Kura-Kura Kaisar Pil. Setelah mengatakan itu, Kura-Kura Kaisar Pil membentuk segel dengan kedua tangannya. Pola rumit muncul di cangkangnya dan terpantul di kabut hitam di depan mereka. Kemudian, kabut hitam itu pun menyebar. Ayo pergi. Kata Kura-Kura Kaisar Pil. Zuawan melangkah maju, meraih Kura-Kura Kaisar Pil, dan bergegas menuju jalan tempat kabut hitam muncul. Tak lama kemudian, mereka menghilang ke dalam kabut hitam. Tidak lama setelah Zuawan dan Pil Emperor Turtle pergi, Mayuji juga tiba di tempat yang diselimuti kabut hitam. Dia berjongkok di tanah, mencubit tanah hitam di bawah kakinya, dan berkata sambil mengerutkan kening, Pil Kaisar Penyu itu benar-benar tahu tentang lembah kematian. Pil kehidupan atau kematian seharusnya muncul di sini. Namun, benda ini tidak terlalu berguna untuk saya. Setelah mengatakan itu, sudut mulut Mayuji membentuk senyuman aneh, dan dia bergumam dengan suara rendah, Aku akan segera mendapatkan apa yang kuinginkan. Pil hidup atau mati ini perlahan-lahan akan diperebutkan oleh orang-orang bodoh itu. Setelah mengatakan itu, Mayuji tidak mengikuti jalan yang ditempuh Zuawan. Sebaliknya, ia bergegas ke arah lain dari Deat Fali dan dengan cepat menghilang. Zuawan membuka sebuah gua di sebuah bukit kecil yang jaraknya ribuan mil dari Deat Fali. Ia berencana untuk menunggu di sana hingga Pil hidup atau mati lahir. 2394 Kura-kura kaisar Pil mencibir, apa gunanya Pil hidup dan mati bagiku? Apakah menurut Anda saya akan dapat meningkatkan kultivasi saya seperti Anda para kultivator setelah meminum Pil hidup dan mati? Izinkan saya memberitahu Anda, saya bukan seorang kultivator seperti Anda. Untuk apa itu? Saat Pil kehidupan dan kematian keluar, Anda akan mengetahuinya. Benda itu bahkan lebih berharga daripada Pil hidup dan mati. Tapi izinkan saya mengatakan ini dulu, benda itu milik saya. Anda tidak dapat merebutnya dari saya. Zuawan tersenyum dan berkata, Jangan khawatir, aku masih punya batasan. Aku hanya menginginkan Pil hidup dan mati. Mengenai apa yang kau inginkan, aku tidak akan menyentuhnya. Selanjutnya, Zuawan pada dasarnya berkultivasi di guanya. Tingkat pengolahannya telah mencapai puncak langkah ketujuh langit hampa dengan mengandalkan banyak Pil Dewa. Dalam waktu yang tersisa, dia pada dasarnya mengonsolidasikan tahap puncak langkah ketujuh Void Sky miliknya. Terlebih lagi, karena dia baru saja mencapai puncak langkah ketujuh langit hampa, pemahamannya belum mencapai langkah kedelapan langit hampa, jadi dia belum bisa menerobos ke langkah kedelapan langit hampa. Sekarang, Zuawan memiliki cukup sumber daya. Satu-satunya hal yang kurang darinya adalah pemahamannya tentang Void Sky 8 Step. Begitu dia memiliki pemahaman yang cukup, Zuawan akan mampu terbang ke langit dan dengan lancar mencapai Void Sky 8 Step. Seiring berlalunya waktu, formasi pemantauan yang Zuawan tempatkan secara diam-diam di luar menemukan bahwa semakin banyak pembudidaya berkumpul di lembah kematian. Karena dibukanya alam rahasia Pil Dewa, rumor tentang Pil Hidup dan Mati pun menyebar luas. Oleh karena itu, sebagian besar kultivator yang memasuki alam rahasia Pil Dewa datang untuk mendapatkan Pil Hidup dan Mati. Di antara mereka, ada banyak pakaian dalam tua yang sudah lama mengasingkan diri. Sebagian besar budidaya celana dalam lama ini terhenti di setengah langkah-langkah ke sembilan langit hampa. Mereka hanya tinggal setengah langkah lagi untuk mencapai langkah ke sembilan langit hampa. Pakaian dalam tua ini telah hidup sangat lama. Meskipun budidaya mereka mungkin tidak meningkat, mereka sangat berpengalaman dan kekuatan mereka sangat menakutkan. Dalam gambar yang dikirim oleh formasi pemantauan, Zuawan melihat setidaknya selusin makhluk abadi tua ini. Meskipun kultivasi makhluk abadi tua ini sama dengan Kuang Li, mereka jauh lebih kuat. Kekuatan dan kultivasi adalah dua konsep yang sangat berbeda. Perbedaan dalam kultivasi hanyalah perbandingan umum. Kekuatan bukan hanya menunjukkan basis kultivasi seseorang. Itu bergantung pada banyak aspek, seperti harta sihir yang kuat, kemampuan ilahi, teknik budidaya, dan sebagainya. Para fogei tua ini sudah hidup sangat lama, jadi tentu saja mereka punya banyak peluang. Mereka mungkin memiliki banyak kartu truf, tidak seperti Kuang Li dan lelaki tua dari Kuil Lusen, yang kekuatannya rata-rata. Mereka sangat sulit untuk dihadapi. Tentu saja, para kultivator setengah langkah kenaikan ke sembilan yang kuat ini hanya berada di tingkat kedua dalam kelompok orang ini. Orang-orang yang benar-benar berada di tingkat pertama masih merupakan dua ahli alam pemahaman kehidupan, LV Hautian dan Jing Yun. Pada saat ini, Jing Yun sedang berdiri di depan lembah kematian bersama murid-murid Istana Keinginan, Yao Xiangjun dan Zhu Rui. LV Hautian, sebaliknya, berdiri sendirian di sisi lain. Dibandingkan dengan Jing Yun yang dikelilingi oleh banyak murid, LV Hautian tampak kesepian. Keduanya membentuk kontras yang tajam. Tentu saja, alasan mengapa LV Hautian begitu kesepian adalah karena Zhu Rui. Orang-orang yang dibawa LV Hautian kali ini, termasuk putranya sendiri, Lu Zhu, semuanya dibunuh oleh Zhu Rui. Semakin LV Hautian memikirkan masalah ini, dia menjadi semakin marah. Dia berharap dia bisa membunuh Zhu Rui sekarang. Sayangnya, ketika dia mencoba berurusan dengan Zhu Rui, dia membiarkan Zhu Rui lolos lagi dan lagi. Selain itu, dia juga membayar harga yang sesuai. Jing Yun menyipitkan matanya dan berbalik menatap LV Hautian dengan sedikit ekspresi terkejut di wajahnya. Meskipun dia buta, indra keilahiannya sangat kuat, sehingga dia bisa melihat segala sesuatu jauh lebih jelas daripada orang lain. Ketika LV Hautian tiba, dia mendapati bahwa LV Hautian telah menderita cedera serius. Selain itu, cedera ini bukan cedera lama, tetapi cedera baru. Dia seharusnya menderitanya ketika dia memasuki alam rahasia pil ilahi. Tapi apa yang Jing Yun tidak mengerti adalah bahwa di alam rahasia pil ilahi, selain lembah kematian, tidak ada ancaman bagi ahli alam pemahaman kehidupan seperti LV Hautian. Saudara LV, apakah kamu menemui masalah di alam rahasia pil ilahi? Bagaimanapun, menunggu lahirnya pil hidup atau mati cukup membosankan, jadi Jing Yun menanyakan keraguan di hatinya. Mendengar pertanyaan Jing Yun, wajah LV Hautian tiba-tiba menjadi jelek. Dia tidak bisa tidak memikirkan Zhu Awen. Dia mendengus dingin dan berkata, Kepala Istana Jing Yun, kamu tidak perlu peduli dengan urusanku. Aku tidak sengaja melukai diriku sendiri, itu bukan masalah besar. Kepala Istana Jing Yun cukup terkejut. LV Hautian ini sepertinya memiliki sesuatu yang sulit untuk dibicarakan. Apa yang membuat LV Hautian begitu malu? Di sisi lain, cukup banyak petani yang berbisik-bisik di tengah kerumunan. Banyak orang telah melihat dengan jelas adegan LV Hautian mengejar Zhu Awen dan bertarung dengan Luosa. Omong-omong, banyak orang mengagumi Zhu Awen. Dia jelas hanya berada di alam langit void tingkat ke-7, tapi bukan saja dia tidak takut pada pembangkit tenaga listrik seperti LV Hautian, tapi dia juga cerdas dan memasang lapisan jebakan, membuat LV Hautian rela jatuh ke dalamnya. Kaka senior, saya mendengar orang-orang itu berbicara tentang cedera LV Hautian. Sepertinya ada hubungannya dengan Zhu Awen. Di kelompok di belakang Jing Yun, Zhu Rui berbisik kepada Yao Xiang Jun di sampingnya. Mata indah Yao Xiang Jun berkedip-kedip, memperlihatkan sedikit kegembiraan dan kekhawatiran, tetapi dia segera tenang dan berkata dengan ekspresi rumit, Aku benar-benar tidak bisa melihat apa yang dipikirkan Zhu Awen. Aku tidak menyangka dia bisa membuat LV Hautian seperti ini. Zhu Rui juga menganggup berulang kali dan berkata, Aku benar-benar salah menilai dia. Awalnya aku mengira dia hanya seorang kultifator void sky tingkat 7 biasa. Aku tidak menyangka dia begitu kuat dan licik. Yao Xiang Jun mengatupkan bibirnya dan tersenyum, tapi tidak melanjutkan topik pembicaraan. Sebaliknya, dia linglung, berpikir, di mana Zhu Awen sekarang? Akankah dia juga datang ke sini untuk bersaing memperebutkan pil hidup atau mati? Kertas tidak dapat membungkus api, dan masalah LV Hautian juga menyebar luas di antara orang banyak. Kepala Istana Jing Yun juga mengetahui bahwa LV Hautian berada dalam keadaan yang menyedihkan karena Zhu Awen. Dalam hatinya, dia menjadi semakin ingin tahu tentang Zhu Awen. Sepertinya Xiang Jun benar, Zhu Awen benar-benar bukan orang biasa. Kepala Istana Jing Yun berkata dalam hati. LV Hautian mendengus dingin dan melayang di udara, menatap dingin ke arah kerumunan di bawah. Tiba-tiba, diskusi yang riu itu meredah. Jika kamu berani memfitnah raja ini lagi, percaya atau tidak, aku akan menghancurkan keluargamu. Zhu Awen itu menggunakan cara-cara tercelah untuk menyerangku secara diam-diam, menurutmu apakah aku pantas mendapatkannya? LV Hautian berkata dengan dingin, tapi yang menanggapinya adalah keheningan yang lama. LV Hautian melambaikan lengan bajunya dan mendarat lagi, tetapi matanya tertuju pada lembah kematian di depannya. Mengapa saudara LV begitu marah? Kita harus bekerja sama untuk menemukan pil kehidupan atau kematian. Ini hanya masalah sepele, kata Tuan Istana Jing Yun sambil tersenyum. LV Hautian tidak berani bersikap kasar kepada Kepala Istana Jing Yun. Dia mengangguk setuju dan berkata, Kepala Istana Jing Yun benar. Kita hanya tahu bahwa pil hidup atau mati akan muncul di lembah maut, tetapi kita tidak tahu di mana atau kapan akan muncul. Bisakah kita menunggu seperti ini saja? 2.395 Saran Istana Master Jing Yun segera disetujui oleh LV Hautian. Orang-orang lainnya juga tidak keberatan. Kepala Istana Jing Yun benar. Kita harus menyebar dan mencarinya. Kelahiran pil hidup atau mati tidak akan semudah itu. Saya juga setuju dengan saran Kepala Istana Jing Yun. Lembah kematian mencakup wilayah yang luas. Bagaimana kita bisa berkumpul di satu tempat dengan begitu banyak orang? Semua orang menimpali satu demi satu. Tentu saja alasan mereka sepakat seperti ini wajar saja karena mempertimbangkan kepentingannya sendiri. Kelahiran pil hidup atau mati pasti akan menimbulkan banyak persaingan. Sebagian besar orang di sini tidak cukup kuat. Tak perlu dikatakan, Master Istana Jing Yun dan LV Hautian sangat kuat. Hanya sekitar selusin monster tua Void Sky Nin stage setengah langkah saja bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh sebagian besar pembudidaya. Ketika saatnya tiba, persaingan pasti akan terjadi antara para ahli tingkat tinggi. Sebagian besar petani di sini akan direduksi menjadi umpan meriam. Sekarang pil hidup atau mati belum muncul dan mereka tidak tahu di mana pil itu akan muncul. Hal itu memberi para kultifator kesempatan untuk mencarinya. Setiap orang punya angan-angan. Dalam situasi seperti ini, setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk menemukan pil hidup atau mati. Sekarang, mereka tidak harus mengandalkan kekuatan, tapi keberuntungan. Wuss, wuss, suara mendesing. Saat semua orang berdiskusi, banyak kultifator dengan tidak sabar bergegas ke tempat lain di Deat Vali. Jelas sekali, mereka tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Karena ada orang pertama, tentu saja ada orang kedua. Tak lama kemudian, para kultifator yang berkumpul di pinggiran timur Deat Vali berpencar dan bergegas ke tempat lain di Deat Vali. Mereka tidak tahu apakah itu karena LV Hautian dan kepala istana Jing Yun ada di sini. Tetapi sebagian besar kultifator sengaja menghindari tempat ini. Mereka semua tahu bahwa jika pil hidup atau mati muncul di sini, LV Hautian dan kepala istana Jing Yun akan menjadi yang pertama bergerak. Pada saat itu, mereka tidak akan memiliki kesempatan. Namun, jika muncul di tempat lain, mereka akan memiliki kesempatan. Oleh karena itu, sebagian besar kultifator sengaja menghindari LV Hautian dan master istana Jing Yun. Bahkan selusin penggarap tahap ke sembilan langit hampa setengah langkah melakukannya secara sengaja atau tidak sengaja. Mereka juga sangat takut pada istana master Jing Yun dan LV Hautian. Tuan istana Jing Yun, aku juga akan mencari pil hidup atau mati. LV Hautian menangkupkan tinjunya ke arah Jing Yun dan pergi. Mari kita juga mencarinya secara perlahan. Pil kehidupan atau kematian akan muncul di pinggiran lembah kematian. Istana guru Jing Yun juga menginstruksikan murid-murid di belakangnya. Segera setelah itu, dia memimpin semua orang untuk berpatroli di sekitar pinggiran Deat Fali. Di dalam gua, Zuawan melihat ke arah pil Monark Turtle dan bertanya, kapan pil kehidupan atau kematian akan muncul. Segera, dalam beberapa hari, kau tidak perlu terburu-buru. Kelahiran pil hidup atau mati akan menyebabkan keributan besar di lembah maut. Saat itu tiba, keadaan akan sangat kacau. Kau harus menunggu dengan sabar. Jawab Kaisar Penyupil. Zuawan menganggup dan tidak lagi memperhatikan Deat Fali. Sebaliknya, dia duduk bersila di tanah, bersiap menunggu kelahiran Life or Deat Pil sebelum bertindak sesuai dengan keadaan. Lima hari kemudian, kabut hitam di permukaan Deat Fali tiba-tiba bergejolak hebat, seolah-olah ada sesuatu yang akan dilepaskan dari dalam. Disertai dengan suara gemuruh yang mengerikan, yang terdengar sangat aneh dan mengerikan. Banyak kultifator yang awalnya mencari pil kehidupan dan kematian di pinggiran lembah kematian juga menyadari kejanggalan di lembah kematian, dan mata mereka dipenuhi dengan keheranan. Gemuruh. Tiba-tiba, di sebelah timur lembah kematian, kabut hitam yang mengerikan berubah menjadi pilar hitam dan melesat ke langit. Di permukaan pilar hitam, kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar seperti tornado. Kelihatannya sangat menakutkan. Selain itu, kerumunan itu juga menemukan bahwa kabut putih telah muncul di pilar hitam tanpa mereka sadari. Selain itu, kabut putih itu semakin banyak jumlahnya, dan tampaknya setara dengan kabut hitam. Tak lama kemudian, pilar hitam itu berubah menjadi pilar hitam dan putih. Di puncak pilar hitam dan putih itu, perlahan muncul pil suci seukuran telur merpati. Pil ilahi ini berwarna hitam dan putih. Satu sisi berwarna putih, dan sisi lainnya berwarna hitam. Pola hitam putih di dalamnya sangat mirip dengan ikan yin yang dalam taoisme. Apakah ini pil hidup dan mati? Di dalam gua, Zua Wen tiba-tiba berdiri. Dia menarik formasi pembatas gua dan pergi ke pintu masuk gua. Dia melihat ke arah pilar hitam dan putih di kejauhan dan pil dewa hitam dan putih yang melayang di atas pilar hitam dan putih. Ya, ini adalah pil hidup dan mati. Tapi menurutku, kamu tidak bisa bertindak gegabuh sekarang. Kalau tidak, kamu hanya akan menderita kerugian. Pil Emperor Turtle berkata sambil tersenyum sedikit mengejek. Apa maksudmu? Zua Wen bertanya dengan heran. Kalian akan tahu saat melihatnya. Kata Pil Emperor Turtle sambil menunjuk pilar hitam putih di kejauhan. Zua Wen melihat ke arah yang ditunjuk Pil Emperor Turtle. Dia melihat bahwa di samping pilar hitam dan putih, banyak kultifator yang berada di dekatnya bergegas menuju puncak pilar hitam dan putih. Namun, saat para kultifator ini mendekati pilar hitam dan putih itu, tubuh mereka tiba-tiba menegang. Kemudian, mereka hancur berkeping-keping oleh kekuatan sobek yang mengerikan dari pilar hitam dan putih itu. Para petani yang datang terlambat juga berencana untuk bergegas. Namun, ketika mereka melihat apa yang terjadi di depan mereka, mereka langsung berhenti dan melihat semuanya dengan ngeri. Ada kekuatan yang sangat kuat di sekitar Pil Hidup Mati. Ini adalah, pupil mata Zhuowen mengecil dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Baru saja, para pembudidaya yang dekat dengan pilar hitam dan putih semuanya terkoyak-koyak. Bahkan Zhuowen tidak merasakannya. Itu adalah kekuatan hidup dan mati yang dipancarkan dari permukaan Pil Hidup dan Mati. Kekuatan hidup dan mati ini jauh lebih lemah daripada kekuatan ilahi hidup dan mati yang dimiliki oleh seorang ahli di tahap pencerahan kehidupan, namun kekuatannya sebanding dengan kekuatan misterius. Kekuatan kehidupan ilahi dari seorang ahli di tahap pencerahan kehidupan. Penggarap yang tidak cukup kuat hanya akan menjadi umpan meriam. Kaisar penyupil mencibir dan melanjutkan, juga, harta macam apa Pil Hidup Mati itu. Tidak mudah untuk mendapatkannya. Zhuowen, kamu tidak perlu terburu-buru sekarang. Kamu hanya perlu tinggal di sini dan menonton pertunjukan. Ketika saatnya menyerang, aku akan mengingatkanmu. Zhuowen tidak berbicara. Dia menatap Pil Hidup Mati yang mengambang di pilar hitam putih di kejauhan dan hanya mengangguk. Aura yang bergejolak dari Pil Hidup Mati telah menyebar sepenuhnya ke seluruh lembah kematian. Untuk sesaat, aura itu membangkitkan keserakahan roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya di lembah kematian. Mereka semua ingin mendapatkan Pil Hidup Mati dan memperoleh kehidupan baru. Akibatnya, roh-roh jahat yang berkeliaran tanpa tujuan di lembah kematian bergegas menuju sisi timur lembah kematian. Tak seorang pun dari mereka takut mati. Karena munculnya Pil Hidup Mati, celah di sisi timur lembah kematian terbuka. Roh-roh jahat itu keluar dari lembah kematian tanpa hambatan. Benda apa ini? Mengapa jumlah mereka begitu banyak? Tidak, ini bukan manusia. Jumlah mereka terlalu banyak. Selamatkan aku. Tidak, makhluk-makhluk ini tidak bisa dibunuh. Lari. 2.396 Dalam sekejap, pasukan roh jahat mulai bertarung dengan para penggarap yang berkumpul di luar Deat Fali. Untuk sementara waktu, suara perkelahian dan perkelahian seperti guntur, terus-menerus bergema di luar Deat Fali. Zuowen menyipitkan matanya saat dia melihat roh jahat yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar. Dia tidak menyangka bahwa kelahiran pil kehidupan atau kematian akan menarik begitu banyak roh jahat. Terlebih lagi, hal itu bahkan telah membuka celah di lembah kematian bagian timur. Lembah kematian sangat luas, dan jumlah roh jahat di dalamnya amat mengerikan. Roh-roh jahat yang ditemui Zuowen untuk memasuki altar di area inti cukup menakutkan, tetapi itu hanya sebagian kecil dari roh-roh jahat di lembah kematian. Kali ini, kelahiran pil hidup atau mati memicu gelombang roh jahat yang lebih besar. Kita harus tahu bahwa rute asli Zuowen adalah yang paling aman, tetapi sekarang, pil kehidupan atau kematian telah memanggil semua roh jahat di bagian timur lembah kematian. Zuowen menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa sebagian besar kultifator di sekitar Deat Fali akan menderita. Roh-roh jahat itu tidak lemah, dan bahkan ada roh-roh jahat yang lebih menakutkan di antara mereka. Ditambah dengan sejumlah besar roh jahat, para penggarap yang berkumpul di Deat Fali tidak dapat menghentikan mereka sama sekali. Benar saja, pertempuran antara roh-roh jahat dan para kultifator hanya berlangsung selama setengah jam, dan para kultifator tidak tahan dengan pasukan roh-roh jahat yang semakin banyak di depan mereka. Mereka semua mengeluarkan alat terbang ilahi masing-masing dan melarikan diri dari tempat ini. Meskipun pil kehidupan atau kematian sangat berharga, dibandingkan dengan nyawa mereka, pil kebon secara alami lebih penting. Saudara Lu, mari kita bekerja sama. Jika tidak, tidak ada dari kita yang akan mendapatkan pil hidup atau mati. Kepala istana Jingyun melambaikan tangannya yang seperti batu giyok, dan sekuntum bunga merah cerah muncul dari cincin rohnya. Bunga merah ini membungkus Yao Xiangjun dan murid-murid istana hasrat lainnya, lalu dibawa ke telapak tangan master istana Jingyun. Sekarang Deat Fali berada dalam bahaya, kepala istana Jingyun tentu saja tidak berani membiarkan murid-muridnya mengambil risiko di luar. Tidak jauh dari sana, Lu Hao Tian, yang sedang mengusir banyak roh jahat, juga mendengar usulan kepala istana Jingyun. Ia berpikir sejenak dan mengangguk, roh-roh jahat ini tidak akan banyak memengaruhi kita berdua. Yang terutama adalah kekuatan hidup dan mati di sekitar pil hidup dan mati yang hanya dapat dipatahkan oleh mu dan aku yang bekerja sama. Nyonya istana Jingyun mengangguk. Meskipun ada banyak roh jahat, dia dan Lu Hao Tian sama-sama ahli dalam bidang pemahaman kehidupan. Kekuatan hidup mereka sekuat bintang di langit. Roh-roh jahat ini tidak mempunyai kekuatan khusus untuk membunuh mereka. Tentu saja, sangat sulit bagi para kultifator yang berada di bawah langkah ke-9 tahap langit void untuk melukai seorang ahli tertinggi di tahap pemahaman kehidupan, karena vitalitas di dalam tubuh seorang ahli tahap pemahaman kehidupan jauh melampaui imajinasi semua kultifator. Saat itu, alasan mengapa Zu Wan bisa melukai Lu Hao Tian adalah karena teknik roh ruang waktu miliknya. Kemampuan ilahi ruang waktu yang dahsyat sudah cukup untuk mengancam para ahli alam pemahaman kehidupan. Jika kultifasi Zu Wan sama dengan kultifasi Lu Hao Tian, di alam pencerahan kehidupan, maka hanya dengan mengandalkan teknik roh ini, Zu Wan akan mampu membunuh Lu Hao Tian dalam satu gerakan. Buat perubahan Anda. Dia menginjak kakinya dan kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya melayang turun dari kakinya. Kelopak bunga ini mengandung kekuatan hidup misterius yang kuat dari nyonya istana Jing Yun. Setiap roh jahat yang ingin melompat dan menyerangnya pada dasarnya akan hancur berkeping-keping saat mereka menyentuh kelopaknya. Lu Hao Tian tidak berani ceroboh. Dia mengeluarkan tombak ungunya dan menendang ujung tombak itu dengan kaki kanannya. Tiba-tiba, tombak ungu itu berubah menjadi cahaya ungu dan dengan cepat menyapu ke arah pilar hitam dan putih itu. Lu Hao Tian berubah menjadi aliran cahaya dan mengikuti di belakang tombak ungu itu. Kemanapun dia lewat, semua roh jahat dihancurkan berkeping-keping oleh ujung tajam tombak ungu. Setelah beberapa saat, Lu Hao Tian dan nyonya istana Jing Yun tiba di depan pilar hitam dan putih. Saat Lu Hao Tian dan nyonya istana Jing Yun tiba di pilar hitam dan putih, 12 pakaian dalam setengah langkah Void Sky Nin Step mencapai kesepakatan dan bergabung untuk bersaing memperebutkan pil hidup atau mati dengan Lu Hao Tian dan nyonya istana Jing Yun. Kita harus bekerja sama. Rekan-rekan Daois semuanya adalah orang-orang jenius yang langka. Kalian semua telah berkultivasi hingga puncak langkah ke sembilan langit hampa dan sudah menyentuh ambang alam pemahaman kehidupan. Tak seorang pun di antara kalian yang merupakan setengah langkah langit hampa ke sembilan biasa ahli langkah. Jika kita bergabung, kita mungkin tidak lebih lemah dari Lu Hao Tian dan nyonya istana Jing Yun. Di antara 12 orang itu, seorang lelaki tua berpakaian merah berkata kepada yang lain dengan tatapan tajam. Orang tua berpakaian merah itu disebut orang tua begonia, dan dia memiliki prestise tertinggi di antara belasan orang. Ini karena orang tua begonia adalah ahli yang paling dekat dengan alam pemahaman kehidupan. Selain itu, orang tua begonia ini memiliki banyak kartu truf, dan dia juga ahli dalam teknik kimen dunjia. Yang paling penting, Pak tua begonia pernah bertarung dengan ahli alam pemahaman kehidupan. Meskipun dia dikalahkan, dia mengandalkan kartu trufnya yang kuat untuk secara paksa melarikan diri dari serangan pasti membunuh ahli alam pemahaman kehidupan. Pak tua begonia benar, kita harus bekerja sama. Kalau tidak, pil hidup atau mati pasti akan direbut oleh Lu Hao Tian dan nyonya istana Jing Yun. Saat itu, itu akan seperti menimba air dengan keranjang bambu. Seorang pria berpakaian hitam menimpali. Dengan dua orang memimpin, sepuluh orang lainnya mengangguk. Tak satupun dari mereka yang dapat menandingi Lu Hao Tian dan nyonya istana Jing Yun. Namun, jika mereka bergabung, mereka mungkin memiliki kesempatan. Ayo pergi, ayo pergi, kata pak tua begonia. Kemudian, ia memimpin sebelas orang lainnya untuk menunggangi angin dan memecah ombak. Mereka membasmi roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya dan tiba di depan pilar-pilar hitam dan putih. Lu Hao Tian dan nyonya istana Jing Yun tentu saja melihat pak tua begonia dan dua belas orang lainnya. Mata mereka menunjukkan ekspresi bermartabat. Mereka tidak memandang satu pun dari dua belas orang itu. Namun, jika mereka bergabung, mereka tidak punya pilihan selain menganggapnya serius. Pak tua begonia, sebaiknya kau jangan menyerang kami. Kalau tidak, tidak seorang pun dari kami akan mendapatkan pil hidup atau mati. Lu Hao Tian menoleh dan berkata kepada pak tua begonia dan yang lainnya. Kedua belas orang itu berhenti. Di antara mereka, pak tua begonia berkata dengan dingin, Lu Hao Tian, apa maksudmu dengan ini? Rasakan sendiri, Lu Hao Tian menunjuk pilar hitam dan putih di depannya tanpa daya. Lelaki tua begonia melangkah maju dan muncul di depan pilar-pilar hitam putih dengan ragu. Ia mengulurkan tangan kanannya, tetapi langsung ditangkis oleh suatu kekuatan. Tidak hanya ada kekuatan hidup atau mati, tapi ada juga segel yang kuat. Segel ini sangat kuat. Orang tua begonia itu mundur beberapa langkah dan dengan paksa menekan darah yang mengalir deras di tubuhnya. Jika kamu ingin mendapatkan pil hidup atau mati, langkah pertama adalah membuka segel ini. Jika tidak, semuanya akan sia-sia, kata nyonya istana Jing Yun dengan dingin. Maksudmu kita harus bergabung, pak tua begonia bertanya dengan suara yang dalam. Nyonya istana Jing Yun berkata acuh tak acuh, kalau tidak, menurutmu apa yang bisa kita lakukan? Setelah kita melepaskan segel ini, kepemilikan pil hidup atau mati akan bergantung pada kemampuan kita sendiri. Lelaki tua begonia terdiam. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara yang dalam, baiklah, kita bisa bergabung denganmu untuk menghancurkan segel ini. Lelaki tua begonia tahu bahwa ini memang satu-satunya cara. Jika mereka mulai bertengkar satu sama lain sebelum melihat pil hidup atau mati, maka tidak akan ada seorang pun yang berkesempatan mendapatkan pil hidup atau mati. Kalian semua bergabung dan fokus untuk membuka segelnya. Saya akan membereskan roh jahat di belakang. Pria berpakaian hitam di pihak begonia Old Man mengajukan diri sekali lagi. Kalau begitu aku akan merepotkanmu. Nyonya Istana Jing Yun mengangguk. 2397. Semuanya, jangan menahan diri. Ayo serang bersama. Setelah LF Hautian selesai berbicara, tombak ungu di tangannya tiba-tiba meledak. Energi ungu yang menakutkan menyebar dan menghantam segel itu seolah-olah bisa menghancurkan bintang-bintang. Istana Master Jing Yun mengikuti dari belakang. Dia membentuk segel dengan tangannya yang seperti batu giyok dan menunjuk ke udara. Kemudian, energi merah tersebut berubah menjadi pohon bunga besar. Begitu pohon bunga muncul, kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan. Kelopak bunga semakin membesar dan berubah menjadi lautan bunga. Lautan bunga yang mengerikan itu bagaikan banjir merah yang tiba-tiba meletus dan menghantam anjing laut itu. Saat LF Hautian dan Kepala Istana Jing Yun menyerang, Penatua Haitang dan yang lainnya juga menyerang tanpa menahan diri. Serangan yang mengerikan itu menghantam segel itu dan menyebabkannya bergetar hebat. Permukaan pilar hitam dan putih itu bahkan lebih terdistorsi di bawah kekuatan yang mengerikan itu. Kekuatan ledakan itu menyebar dan terpancar ke segala arah. Kemanapun ia lewat, banyak roh jahat langsung meledak, mati karena mereka tidak bisa lebih mati lagi. Namun, terlalu banyak roh jahat. Meski banyak dari mereka yang mati, masih banyak lagi roh jahat yang datang dari belakang. Hal ini meningkatkan tekanan pada pria berpakaian hitam. Pria berpakaian hitam itu bukan orang biasa. Meskipun sulit baginya untuk melawan, dia masih berhasil bertahan dan mengusir roh-roh jahat itu. Ledakan, ledakan. Suara ledakan terus terdengar. Setiap kali terjadi ledakan, gelombang riak energi yang mengerikan akan menyebar. Retakan. Akhirnya, terdengar suara retakan dari batasan permukaan pilar hitam putih. Retakan mulai muncul di permukaan pilar hitam putih, dan retakan tersebut menjadi semakin padat saat menyebar. Melihat retakan pada segel, kepala istana Jingyun dan yang lainnya semua terguncang. Mereka semua bekerja keras untuk melepaskan energi mereka, berharap dapat menghancurkan segel secepat mungkin. Akhirnya, segel pada permukaan pilar hitam putih itu hancur berkeping-keping. Ledakan. Saat batasan itu hancur, kekuatan hidup dan mati yang mengerikan menerjang tanpa ampun bagai banjir dari bendungan. Kepala istana Jingyun, Elefe Hautian, dan yang lainnya tidak menyangka perubahan seperti itu akan terjadi ketika segelnya dihancurkan. Mereka semua tanpa sengaja terkena pukulan. Ketiga belas orang itu tiba-tiba mundur ratusan langkah. Darah di tubuh mereka bergolak. Di antara mereka, tetua Haitang dan yang lainnya yang kultifasinya lebih lemah memuntahkan seteguk darah dan tampak putus asa. Istana Master Jingyun dan Elefe Hautian lebih baik. Istana Master Jingyun hanya tampak pucat. Elefe Hautian, sebaliknya, menderita luka serius karena Zua Wen. Dia belum pulih sepenuhnya. Sekarang, Elefe Hautian, yang lengah oleh energi hidup dan mati, luka-lukanya lebih serius dari sebelumnya. Darah mengalir dari sudut mulutnya. Saat mereka semua mundur, saat energi hidup dan mati dari pil kehidupan dan kematian dilepaskan, sesosok tubuh tiba-tiba melompat keluar dari roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya. Matahari-matahari laut. Suara yang jernih dan merdu terdengar. Kemudian, puluhan ribu mil ruang angkasa di sekitarnya berubah menjadi lautan yang luas. Di ujung lautan ini, matahari yang memudar terbit. Ketika sosok itu melompat, matahari yang pecah pun ikut terbit. Kekuatan ruang waktu yang mengerikan menyebar seperti bom, meledak terus-menerus. Roh-roh jahat di sekitarnya semuanya hancur berkeping-keping oleh kekuatan matahari. Adapun Elefe Hautian, Master Istana Jingyun, dan Elder Begonia, yang awalnya mundur, tubuh mereka menegang saat matahari terbit. Mereka hanya bisa dengan putus asa mendesak kekuatan ilahi dalam tubuh mereka untuk melawan kekuatan aneh dan mengerikan yang turun dari matahari. Zua Wen, kau bajingan kecil. Elefe Hautian segera mengenali identitas sosok itu ketika dia melihat Sun Sun. Namun, dia baru saja dihantam balik oleh energi kehidupan dan kematian dan belum pulih. Dia berada dalam kondisi terlemahnya. Selain itu, dia dihantam oleh kekuatan Sun Sun. Dia hanya bisa bertahan. Namun, Elefe Hautian tahu bahwa selama dia bisa bertahan hidup saat ini, kekuatan ilahi kehidupan misterius di tubuhnya akan pulih ke puncaknya. Pada saat itu, bajingan kecil ini akan mati. Elefe Hautian, apa menurutmu aku tidak tahu rencanamu. Aku khawatir aku akan mengecewakanmu. Tepat saat Elefe Hautian tengah menghitung dalam hatinya, suara Zua Wen tiba-tiba datang dari atas kepalanya. Elefe Hautian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya. Segera, dia melihat Zua Wen berdiri di atas kepalanya dan kemudian dengan kejam menginjak wajahnya dengan telapak kakinya. Kepala Istana Jing Yun, Tetua Haitang, dan yang lainnya juga bereaksi. Mereka tercengang melihat seorang pemuda berpakaian putih mengangkat kakinya dan dengan kejam menginjak wajah Elefe Hautian. Seperti kata pepatah, pukul seseorang tapi jangan pukul wajahnya. Sekarang, Zua Wen tidak hanya memukulnya, tetapi dia juga menginjaknya dengan kejam. Ini merupakan penghinaan besar bagi Elefe Hautian. Elefe Hautian meraung ke langit. Pada saat ini, kekuatan ilahi kehidupan misteriusnya telah pulih sepenuhnya. Dia ingin menghancurkan bajingan kecil ini sepenuhnya. Zua Wen memanfaatkan momen ketika ia menginjak pipi Elefe Hautian untuk tiba-tiba melompat. Tepat saat Elefe Hautian mulai mengulurkan tangan untuk menyerang Zua Wen. Zua Wen melompat ke udara dan menatap dingin ke arah Elefe Hautian yang mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Dia menekuk tangan kanannya dan menunjuk ke bawah. Tiba-tiba, matahari terbenam yang telah mencapai puncaknya, jatuh dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu melewati Zua Wen dan menghantam tubuh Elefe Hautian dengan keras. Bagaimana mungkin Lu Hautian mengira Zua Wen akan melakukan gerakan seperti itu? Tubuhnya langsung terkena Sundered Sun, dan tangan kanannya yang terulur hancur berkeping-keping. Seluruh tubuhnya jatuh ke tanah dalam keadaan menyedihkan, menciptakan lubang tak berujung di tanah. Hentikan dia! Kepala Istana Jing Yun tidak punya waktu untuk mempedulikan Elefe Hautian. Dia melangkah maju dan bergegas menuju Zua Wen. Tetua Haitang dan yang lainnya tentu saja tidak mau kalah. Mereka menyerang Zua Wen satu demi satu, berharap dapat menghentikan Zua Wen. Sayangnya, Zua Wen sudah mengeluarkan roda ruang waktu dan menginjaknya. Dia menghilang seolah-olah dia telah berteleportasi. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di atas Life or Death Pellet. Cepat ambil pil hidup atau mati itu. Kura-kura kaisar pil yang sedang berbaring di bahu Zua Wen berkata dengan cepat. Tidak perlu bagi pil Emperor Turtle untuk mengatakan apapun. Zua Wen sudah tahu. Dia mengulurkan tangan kanannya, meraih Life or Death Pellet, dan memasukkannya ke dalam cincin rohnya. Sekarang, mundur tiga langkah dan berhenti. Jangan lari, kata pil Emperor Turtle lagi. Mata Zua Wen menampakkan ekspresi bingung, tetapi tanpa sadar dia tetap melakukan apa yang diperintahkan. Ketika Zua Wen berhenti, kepala istana Jingyun, tetua Haitang, dan tiga belas orang lainnya sudah bergegas mendekat. Mereka hanya berjarak beberapa sentimeter dari Zua Wen. Namun, saat mereka hendak meraih Zua Wen, bayangan besar keluar dari pilar hitam dan putih di bawah dan menabrak tubuh mereka. Po Chi. Ketiga belas orang itu tidak menyangka akan ada sesuatu yang keluar dari pilar hitam putih itu. Mereka semua hancur dan terlempar, wajah mereka pucat. Zua Wen kebetulan mengambil tiga langkah mundur, menghindari lintasan naiknya bayangan hitam itu. 2398. Bayangan hitam ini adalah tungku pil besar. Warnanya hitam seperti tinta, berkilau dan tembus pandang seolah diukir dari batu giyok. Selain itu, alasan mengapa Zua Wen begitu terkejut terutama karena bentuk tungku pil ini hampir sama persis dengan bentuk api pil di menara pil. Zua Wen ingin bertanya kepada kura-kura kaisar pil tentang hal itu, tetapi mata kura-kura itu langsung berbinar saat melihat kuali itu. Ia melompat dan mendarat di atas kuali itu. Tungku pil disegel, tetapi pil Emperor Turtle berpindah ke bagian bawah tungku pil seolah-olah ia sudah familiar dengannya. Kemudian, ia melompat ke dalam tungku pil. Tidak lama kemudian, tungku pil besar itu otomatis menyusut hingga seukuran telapak tangan. Segera setelah itu, perlahan-lahan mendarat di telapak tangan Zua Wen. Zua Wen, cepat bawa kami pergi. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Pil Emperor Turtle mengirimkan suaranya. Zua Wen terkejut, dan wajahnya berubah jelek saat melihat kepala istana Jing Yun dan yang lainnya bergegas mendekat. Apakah kura-kura kaisar pil memperlakukannya sebagai pesuruh? Akan tetapi, betapapun tidak senangnya Zua Wen, dia tidak berani bertindak gegabuh saat ini. Dia bukan tandingan master istana Jing Yun, dan ada 12 ahli langkah ke sembilan langit virtual setengah langkah yang kuat. Dia tahu bahwa sekali dia dikepung, dia tidak akan bisa melarikan diri. Memikirkan hal ini, Zua Wen segera mengeluarkan roda ruang waktu, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi bayangan, menghilang dari tempatnya. Ketika kepala istana Jing Yun dan yang lainnya tiba, Zua Wen telah menghilang tanpa jejak. Kecepatan roda ruang waktu terlalu cepat. Bahkan seorang ahli alam pencerahan kehidupan seperti master istana Jing Yun tidak dapat mengejarnya. Sial, siapa anak ini? Seekor semut virtual Sky Seven Step berani merebut pil hidup atau mati dari tangan kita. Mata lelaki tua krebepel itu suram, dan dia tidak mau menerima ini. Jika aku tidak salah, dia pasti Zua Wen. Pria berjubah hitam di samping lelaki tua bertopi krebepel itu berkata dengan acuh tak acuh. Zua Wen yang membunuh kelompok Lusen Hall. Orang tua pemarah itu bertanya dengan heran. Pria berpakaian hitam itu mengangguk tanpa komitmen dan tidak banyak bicara. Sebaliknya, lelaki tua bertopi kepiting itu yang menunjukkan ekspresi merenung. Faktanya, ketika mereka mengetahui bahwa budidaya Zua Wen hanya pada langkah ketujuh langit void, mereka sudah dapat menebaknya. Sekarang setelah dikonfirmasi, mereka mulai berpikir lebih jauh. Kultifasi Zua Wen ini tidak tinggi, tetapi ia mampu merebut pil hidup atau mati dari tangan mereka dan bahkan melarikan diri. Ini menunjukkan bahwa ia bukan orang biasa. Jika keberadaan seperti itu dibiarkan terus berkembang, pasti akan sangat menakutkan. Sebaiknya jangan jadikan orang seperti ini sebagai musuh. Kalau tidak, akan ada masalah yang tak berkesudahan di masa depan. Kecuali jika Anda bisa menghentikan kejeniusan mengerikan ini sejak awal, itu akan menjadi keputusan yang sangat salah untuk menjadikannya musuh Anda. Huh, bagaimana mungkin seorang bocah tujuh langkah di langit hampa bisa mendapatkan sesuatu yang sama pentingnya dengan pil kehidupan atau kematian. Tidak peduli betapa menantangnya iblis kecil ini, saya tidak akan melepaskan pil hidup atau mati ini, kata lelaki tua itu dengan dingin. Tria berpakaian hitam itu melirik lelaki tua itu. Sebenarnya, kata-katanya tadi hanya untuk mengingatkan lelaki tua itu. Pada saat yang sama, dia juga ingin meminta pendapat lelaki tua itu, yang menunjukkan bahwa dia benar-benar mengikutinya. Dengan pernyataan lelaki tua dan lelaki berpakaian hitam itu, 10 penggarap langkah ke 9 langit hampa setengah langkah lainnya juga menyatakan persetujuan mereka. Mata indah tuan istana Jing Yun berkedip, tapi dia tidak menyelah. Sebaliknya, dia berkata dengan acuh tak acuh, tempat ini tidak aman. Aku akan pergi dulu. Setelah berkata demikian, kepala istana Jing Yun berubah menjadi bayangan dan meninggalkan area yang dipenuhi roh jahat itu. Ledakan. Di lubang besar di bawah, roh jahat yang tak terhitung jumlahnya telah menyerbu dan mengisinya. Tiba-tiba, energi mengerikan meletus, dan semua roh jahat di lubang yang dalam hancur berkeping-keping. Sosok yang menyedihkan tiba-tiba melompat keluar. Sosok ini tidak lain adalah Luhautian, yang telah diledakkan oleh Sun Waning Sun milik Zwa Wen. Pada saat ini, Luhautian berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Seluruh tubuhnya berantakan, dan wajahnya sangat pucat. Di mana bajingan kecil Zwa Wen itu? Di mana dia, kata Luhautian, agak kehilangan akal sehatnya? Pria tua dan pria berpakaian hitam itu melirik ke arah Luhautian, lalu saling tersenyum. Orang tua itu maju dan berkata, Tuan Istana Lu, Zwa Wen memiliki alat dewa terbang yang sangat kuat. Dia telah melarikan diri. Kemana dia pergi? Tanya Luhautian dingin. Lelaki tua itu sedikit mengernyit, menunjukkan sedikit ketidaksenangan. Segera setelah itu, dia menunjuk ke arah kiri Zwa Wen dan berkata, dia melarikan diri ke arah itu. Luhautian menganggup dan melangkah maju dengan kaki kanannya. Ia menghilang dari tempatnya dan bergegas ke arah yang ditinggalkan Zwa Wen. Orang tua pemarah dan yang lainnya saling memandang dengan cemas dan diam-diam mengikuti di belakang eleve Hautian. Namun, tidak lama setelah Luhautian dan yang lainnya pergi, roh-roh jahat di bagian timur lembah kematian tiba-tiba menjadi gelisah. Di mata roh-roh jahat yang tanpa emosi ini, cahaya ketakutan tiba-tiba muncul, seolah-olah sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Kemudian, roh-roh jahat yang seperti pasang surut mundur ke bagian timur Deat Fali, seolah-olah ada sesuatu yang memanggil mereka. Banyak kultifator yang berjuang menghadapi roh-roh jahat itu semua menghela nafas lega ketika mereka mendapati bahwa roh-roh jahat itu telah mundur. Mereka merasa jauh lebih rileks, tetapi ada juga sedikit keraguan. Di hadapan pasukan roh jahat, para kultifator ini hampir sepenuhnya dikalahkan. Jika ini terus berlanjut, para kultifator akan musnah cepat atau lambat. Namun sekarang, pasukan roh jahat menyerah pada situasi yang baik seperti itu dan memilih untuk mundur. Jelas, para kultifator ini bingung. Setelah pasukan roh jahat mundur, celah di bagian timur lembah kematian sekali lagi diselimuti kabut hitam tebal, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ayo pergi. Para pembudidaya lain yang cukup beruntung untuk bertahan hidup semuanya melarikan diri. Segera, Deat Fali yang aneh kembali tenang. Setelah beberapa saat, sosok yang agak gemuk perlahan muncul di bagian timur Deat Fali yang awalnya sepi. Ini adalah seorang pria gemuk dengan tubuh yang gemuk. Wajahnya yang bulat membuatnya tampak agak lucu. Setelah keluar dari Deat Fali, lelaki gemuk itu menoleh ke kabut hitam yang menyelimuti Deat Fali di belakangnya dan berkata sambil tersenyum, kuharap orang itu tidak mengecewakanku. Jika dia tetap tidak bisa keluar dengan bantuanku, maka dia benar-benar sampah. Setelah mengatakan itu, pria gendut itu pergi dengan tenang. Nak, kamu menginjak wajah lu Houtian. Aku khawatir dia tidak akan melepaskanmu. Xiaohei mendecahkan lidahnya dengan heran saat pedang api guntur berputar di sekitar Zouawen. Zouawen tersenyum tipis dan berkata, sekalipun aku tidak menginjak wajah orang tua itu, kita tetap musuh. 2399 Aku khawatir aku harus bertanya pada kura-kura itu. Zouawen juga bingung. Sejak kura-kura Kaisar Pil memasuki tungku, ia tidak mengucapkan sepatah katapun. Meskipun Zouawen ingin bertanya, karena kura-kura Kaisar Pil tidak mengeluarkan suara, ia tahu bahwa ini bukan saat yang tepat untuk bertanya. Sekarang, dia harus mencari tempat terpencil untuk bersembunyi. Berita bahwa Pil hidup atau mati ada di tangannya akan segera menyebar. Ada banyak kultifator yang memasuki alam rahasia Pil ilahi kali ini, dan Zouawen tahu bahwa jika dia tidak bersembunyi, dia akan dengan mudah diserang oleh sekelompok kultifator, yang bukan hal baik baginya. Setelah menemukan lembah terpencil, Zouawen membuka sebuah gua abadi yang sulit dideteksi. Di luar gua abadi, dia menetapkan lapisan batasan sebelum memasuki gua abadi. Saat Zouawen sedang menunggu Pil Emperor Turtle terbangun di gua abadi, para pembudidaya di alam rahasia Pil ilahi sedang gempar. Para kultifator yang pergi ke Deatvali terakhir kali hanya sebagian kecil dari para kultifator. Ada juga yang tidak pergi ke Deatvali karena mereka lambat mendapatkan berita, atau karena mereka terlambat menemukan tanah harta karun. Ketika para penggarap yang masih hidup kembali dan mengetahui bahwa Pil hidup atau mati yang mereka bawa telah diambil oleh seorang penggarap langit ketujuh langkah ketujuh, hal itu tentu saja menimbulkan keributan. Kalau saja ahli pemahaman kehidupan seperti Elefe Hautian atau Master Istana Jingyun yang meminum Pil Hidup atau mati, para kultifator ini tidak akan gempar seperti ini. Namun, orang yang telah memperoleh Pil Hidup atau mati hanyalah seorang kultifator gelandangan tak dikenal di tingkat ketujuh alam langit void. Jadi, masalah ini menjadi berbeda. Mungkin dapat dikatakan bahwa banyak kultifator yang sangat ingin menemukan Zouawen dan mendapatkan Pil Kehidupan atau Kematian darinya. Untuk sesaat, semua pembudidaya di alam rahasia Pil Ilahi mulai mencari Zouawen. Jika Zouawen keluar sekarang, dia akan segera dikenali dan akan dikepung. Lagi pula, video Zouawen yang merebut Pil Hidup dan Mati telah menyebar dengan cepat di alam rahasia. Hampir semua orang mengenali Zouawen dan auranya. Di gurun terpencil, sesosok tubuh cantik perlahan mendarat di sebuah bangunan kuno yang bobrok. Sosok cantik ini matanya sedikit tertutup. Kulitnya putih bersih, dan dia mengenakan cadar tipis di wajahnya. Wajah aslinya samar-samar terlihat. Bukankah dia adalah master istana Desire Palace, Jingyun? Kepala istana Jingyun berhenti di belakang bangunan kuno. Dengan lambayan lengan bajunya, dia mengeluarkan setangkai bunga berwarna cerah. Bunga itu melayang di udara dan perlahan membesar. Kemudian, bunga itu mekar. Di tengah bunga itu, muncul sosok-sosok cantik. Mereka semua mendarat di tanah. Mereka adalah murid-murid istana hasrat yang dibawa pergi oleh master istana Jingyun. Guru, apakah Anda mendapatkan Pil Hidup dan Mati? Seorang murid istana keinginan datang ke depan istana guru Jingyun dan bertanya dengan tangan ditangkupkan. Yao Xiangjun dan Zhu Rui, yang berada di antara para murid, juga memandang master istana Jingyun dengan penuh minat. Menurut pendapat mereka, hanya kepala istana Jingyun dan Lu Hao Tian yang memenuhi syarat untuk mendapatkan Pil Hidup dan Mati. Namun, Lu Hao Tian menderita luka parah, sehingga mereka merasa bahwa kepala istana Jingyun memiliki peluang tertinggi untuk mendapatkan Pil Hidup atau Mati. Tanpa diduga, nyonya istana Jingyun menggelengkan kepalanya. Hal ini menyebabkan Yao Xiangjun dan yang lainnya terkejut. Bibi bela diri, apakah Lu Hao Tian mengambilnya? Yao Xiangjun bertanya. Kepala istana Jingyun masih menggelengkan kepalanya. Ia menatap Yao Xiangjun dan berkata, Lu Hao Tian tidak mendapatkannya. Orang yang benar-benar mendapatkan Pil Hidup dan Mati adalah Zua Wen. Ia merebutnya dari tangan kita. Anak itu sangat berani. Tubuh Yao Xiangjun bergetar, dan matanya yang indah menunjukkan sedikit keterkejutan. Meskipun dia selalu tahu bahwa Zua Wen sangat kuat, dia tidak menyangka Zua Wen bisa merebut Pil Hidup dan Mati dari dua ahli pemahaman kehidupan. Apalagi dia berhasil. Di alam surgawi enam keinginan, mungkin tidak ada seorang pun di bawah alam pemahaman kehidupan yang dapat mencapai prestasi seperti itu. Terlebih lagi, Zua Wen hanyalah seorang kultifator dari langkah ketujuh langit void. Itu sebenarnya Zua Wen. Bagaimana mungkin, Zua Wen sangat terkejut hingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Dapat dikatakan bahwa Zua Wen telah melihat kebangkitan Zua Wen berulang kali. Sejak awal, Zua Wen telah menemukan bahwa kultifator nakal yang di matanya hanya sedikit lebih kuat darinya telah menjadi semakin kuat. Sekarang, Zua Wen benar-benar telah merebut Pil Hidup dan Mati dari ahli pemahaman kehidupan seperti Master Istana Jing Yun, dan dia bahkan berhasil. Jika Tuan Istana Jing Yun tidak memberitahunya secara pribadi, dia akan mengira ada orang lain yang mengada-ada. Ayo pergi. Waktu penutupan alam rahasia Pil Ilahi tidak ditentukan, tetapi tidak akan terlalu lama. Manfaatkan waktu ini untuk mendapatkan pengalaman di sini. Mungkin Anda dapat menemukan peluang Anda sendiri. Kepala Istana Jing Yun melambaikan lengan bajunya, dan tiba-tiba, kelopak bunga beterbangan dan jatuh pada Yao Xiang Jun dan yang lainnya. Ini jimat komunikasiku. Jika kau dalam bahaya, hancurkan jimat ini, dan aku akan segera muncul di sisimu. Alam rahasia Pil Ilahi adalah tempat yang penuh dengan peluang. Jika aku selalu berada di sisimu, aku hanya akan menghambat perkembanganmu. Kau boleh pergi sekarang. Setelah Kepala Istana Jing Yun selesai berbicara, lebih dari selusin murid Istana Hasrat membungkuk hormat kepada yang pertama. Mereka segera pergi dengan jimat pesan Kepala Istana Jing Yun dan menuju ke arah lain untuk mencari peluang mereka sendiri. Yao Xiang Jun dan Zhu Rui masih berdiri di tempat yang sama. Zhu Rui sebenarnya ingin pergi, tetapi ketika dia melihat Yao Xiang Jun tidak pergi, dia hanya bisa tenang dan menunggu. Xiang Jun, apakah ada yang ingin kamu tanyakan? Kepala Istana Jing Yun sedikit memejamkan matanya dan tersenyum pada Yao Xiang Jun. Mata indah Yao Xiang Jun berkedip-kedip, lalu dia menggertakkan giginya dan berkata, Bibi Guru, aku ingin bertanya kemana Zhu Rui pergi nanti. Kepala Istana Jing Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, Kamu pasti kenal dengan Zhu Rui, kan? Dia memiliki artefak dewa terbang yang sangat kuat pada dirinya. Artefak dewa terbang itu sangat cepat bahkan aku tidak bisa mengejarnya. Jadi, saya tidak tahu kemana dia pergi. Bibi bela diri, apakah kamu akan menemukan Zhu Rui? Yao Xiang Jun bertanya lagi. Kepala Istana Jing Yun dengan tenang berkata, Semua kultifator di alam rahasia pil ilahi tahu bahwa pil kehidupan atau kematian ada pada Zhu Rui. Karena orang lain mencari Zhu Rui, mengapa saya tidak bisa? Selain itu, saya tidak akan melepaskan pil hidup dan mati. Yao Xiang Jun terdiam, kemudian dia menangkupkan tinjunya ke arah Kepala Istana Jing Yun, lalu pergi bersama Zhu Rui. Kepala Istana Jing Yun diam-diam melihat punggung Yao Xiang Jun saat dia pergi, dan bergumam dengan suara rendah. Saya khawatir Xiang Jun sedikit emosional. Jika ada kesempatan, lebih baik singkirkan Zhu Rui. Jika tidak, itu akan mempengaruhi masa depan Xiang Jun. Dua bulan kemudian, di dalam gua, tungku alkimia di depan Zhu Rui akhirnya dipindahkan. Api emas muncul dari tungku alkimia, tetapi api emas ini sangat lemah, dan bahkan terlihat tidak berarti. Apalagi hanya muncul sebentar sebelum padam. Kemudian, empat kuku perlahan terentang dari dasar tungku alkimia. Kuku-kuku ini adalah kuku kura-kura, dan kepala sembunyi-sembunyi terbentang di depan tungku alkimia. Ketika kepalanya terjulur, keempat kukunya berdiri, dan tungku alkimia yang semula berada di tanah terangkat, seolah-olah tungku alkimia telah menjadi cangkang kura-kura. 2.400 Kura-kura kaisar pil terkekeh dan berkata, Apa kau tidak tahu? Tungku pil ini disebut tungku pil kaisar. Awalnya itu adalah cangkang master kura-kura, tetapi karena berbagai alasan, tungku pil kaisar milikku telah digunakan oleh tuanku untuk menyimpan pil hidup atau mati. Setelah pil hidup atau mati lahir, tungku pil kaisar secara alami kembali ke pemilik aslinya, yang berarti ia kembali kepadaku. Mengatakan demikian, pil emperor tertel dengan bangga mengguncang tungku pil besar di punggungnya, dan rasa puas diri di matanya terlihat jelas. Apa gunanya emperor pil fernasmu? Zuawan bertanya, sedikit geli. Hehehe, gunakan. Ada banyak kegunaan. Dengan tungku pil kaisar ini, saya dapat memahami lokasi semua pil ilahi di alam rahasia pil ilahi. Selain itu, saya dapat mengandalkan emperor pil fernas ini untuk menghindari atau menerobos banyak tempat berbahaya. Aku bahkan bisa melarutkan pil dewa tingkat rendah dan mengembangkannya menjadi pil dewa tingkat tinggi, pil emperor tertel terkekeh. Zuawan memandangi tungku pil di punggung pil emperor tertel dan memikirkan api pil di pil pagoda. Pil emperor tertel, di luar alam rahasia pil ilahi, terdapat pagoda pil. Di dalam pagoda pil, terdapat semacam api pil, dan bentuk api pil persis sama dengan tungku pil anda. Apakah pil api itu ada hubungannya denganmu? Tanya Zuawan penasaran. Kura-kura kaisar pil tampak terkejut dan berkata, api alkimia. Ini pertama kalinya aku mendengarnya, dan aku tidak begitu yakin. Mungkin itu ada hubungannya dengan guruku. Kecerdasanku lahir relatif terlambat, jadi aku tidak begitu paham tentang banyak hal. Mendengar ini, Zuawan mengangguk. Meskipun kura-kura kaisar pil tidak tahu apa-apa tentang api pil, dia tahu bahwa api pil harus berhubungan erat dengan tungku pil kaisar dan api pil kaisar. Tentu saja, Zuawan masih tidak tahu apa hubungannya. Karena tungku pil kaisar milikmu sangat berguna, bisakah kau menggabungkan semua pil suci yang kumiliki menjadi satu dan membantuku maju ke alam langit hampa delapan langkah? Dengan lambayan lengan bajunya, Zuawan mengeluarkan semua pil suci yang diperolehnya dari gua yang dijaga oleh raksasa dan meletakkannya di depan kura-kura kaisar pil. Matanya penuh harapan. Pil Emperor Turtle melirik ke arah Zuawan dan mengabaikan banyak pil dewa yang telah dikeluarkan Zuawan. Kamu baru saja mencapai puncak alam langit kekosongan tujuh langkah. Bahkan jika aku menggabungkan semua pil ilahi dan membuatnya cukup kuat untuk menyaingi pil ilahi tingkat sembilan, kamu tetap tidak akan bisa maju ke tingkat alam langit kekosongan tujuh langkah. Alam langit kekosongan delapan langkah. Terlebih lagi, kemungkinan besar fondasimu akan rusak di alam langit kekosongan sembilan langkah ilahi, kata kaisar penyu dengan sungguh-sungguh. Zuawan memang dewa naga, kaisar pil kaisar penyu yang abadi, kaisar penyu pil. Hal ini membuat Zuawan semakin haus akan kekuasaan. Pil kaisar pil adalah alam. Kaisar, kaisar dewa. Sekarang, kata-kata pil emperor turtle seperti sebuah peringatan. Zuawan menangkupkan tinjunya dan berterima kasih kepada pil emperor turtle. Kura-kura raja pil melambaikan tangannya dan berkata, aku dapat membantumu menyatukan pil-pil suci ini. Kau harus tahu bahwa pil-pil suci yang dimurnikan di dalam kuali raja pil sangat murni. Hampir tidak ada kotoran. Namun, aku akan menyempurnakan 10 pil dewa yang menyatu sesuai dengan kondisimu saat ini. Efeknya tidak akan terlalu kuat. Kau hanya perlu meminumnya sesekali. Pil-pil itu hanya akan bermanfaat bagi tubuhmu. Selain itu, pil-pil itu dapat memperkuat kultifasimu dan membawamu lebih dekat ke alam langit kekosongan delapan langkah. Mata Zuawan berbinar. Kalau begitu aku serahkan padamu. Kura-kura kaisar pil terkekeh dan melambaikan tangan kecilnya. Seketika, pil-pil suci yang dikeluarkan Zuawan terbang dan berputar mengelilingi kura-kura kaisar pil. Kemudian, kura-kura kaisar alkimia meraung, dan tungku kaisar alkimia di punggungnya memuntahkan api emas yang ganas. Seperti mulut besar, api itu menelan semua ramuan suci dan memasukkannya ke dalam tungku kaisar alkimia. Butuh waktu untuk memadukan pil ilahi ini. Kamu bisa melakukannya sendiri. Setelah kura-kura kaisar pil selesai berbicara, ia perlahan menutup matanya dan menyusut kembali ke dalam tungku kaisar pil. Pil Emperor Furnace juga menjadi jarang dan biasa saja. Ia duduk dengan tenang di tempat yang sama. Hanya api emas di dalam tungku yang tampaknya menunjukkan bahwa tungku ini tidak biasa. Zuawan kembali duduk di sajadah dan memejamkan mata untuk bermeditasi. Waktu berlalu, dan satu bulan lagi berlalu, suhu di rumah gua meningkat ke tingkat yang sangat mengerikan. Zuawan, yang sedang duduk bersila di atas sajadah, tidak tahan lagi. Dia berdiri dan menatap serius ke arah tungku kaisar pil. Sejak pil Emperor Furnace mulai memadukan pil ilahi sebulan yang lalu, panas yang dipancarkannya menjadi semakin mengerikan. Hingga saat ini, suhu di dalam rumah gua telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Bahkan Zuawan tidak tahan. Apa yang sedang dilakukan orang ini? Zuawan berbisik sambil mengerutkan kening. Tiba-tiba, pil Emperor Furnace, yang tadinya sunyi, bergetar. Segera, murid-murid Zuawan menyusut ketika dia menemukan bahwa nyala api yang mengerikan telah meletus dari dalam pil Emperor Furnace. Nyala api itu seperti naga api, berputar ke atas dan memenuhi seluruh rumah gua dalam sekejap. Saat Zuawan menyadari ada yang tidak beres, dia melambaikan lengan bajunya dan dengan cepat membuka kunci penghalang di pintu masuk rumah gua. Dia ingin melarikan diri dari rumah gua. Namun dia segera menyadari bahwa kecepatan ini terlalu lambat. Sudah terlambat. Tak berdaya, ia mengeluarkan pagocitosis dan menuangkan kekuatan ilahinya ke dalam pagocitosis. Setelah pagocitosis meluas hingga menutupi semua titik buta di seluruh tubuh, api tiba-tiba menyembur keluar. Gemuruh. Api yang berkobar sangat dahsyat. Dalam sekejap, lembah-lembah di sekitarnya mulai berguncang seolah-olah gunung-gunung runtuh. Kemudian, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di lembah-lembah di sekitarnya, dan semuanya berubah menjadi reruntuhan dalam sekejap. Bang! Sesosok tubuh bergegas keluar dari reruntuhan dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Di depannya ada segel batu giyok hitam besar. Zwawen menatap reruntuhan di bawah dan mengumpat dengan suara pelan, apa yang sebenarnya dilakukan Kura-Kura Kaisar Pil ini. Begitu dia selesai berbicara, Kura-Kura Kaisar Pil keluar bersama Kura-Kura Kaisar Pil. Pil Emperor Turtle segera merasakan niat membunuh. Ia mengangkat kepalanya dengan rasa bersalah dan menatap tatapan tidak ramah Zwawen. Ia terbatuk-batuk dan berkata, He he, itu sebuah kesalahan. Ini pertama kalinya aku menyatu dengan Pil Dewa, jadi aku membuat beberapa kesalahan. Tapi itu tidak akan terjadi lagi. Ini sepuluh Pil Dewa yang menyatu, minumlah. Zwawen melihat Pil Ilahi di telapak tangannya, dan kulitnya sedikit membaik. Eh, orang itu terlihat sangat familiar. Mungkinkah itu Zwawen? Mengenakan pakaian putih dan segel batu giyok hitam. Siapa lagi selain Zwawen? Ayo pergi, cepat beritahu yang lain. Petik 2.2 Setelah Zwawen terpaksa keluar dari rumah gua karena Pil Emperor Turtle, dia segera menarik perhatian para pembudidaya lain di dekat lembah. Saat para kultifator ini mengenali Zwawen, mereka diam-diam mengirim pesan kepada para kultifator yang mereka kenal, tetapi mereka tidak memberi tahu musuh.